Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 3. Mengikut manusia merupakan kesalahan. Saudara-saudara, dahulu aku tidak dapat berbicara kepadamu seperti berbicara kepada orang yang rohani. Aku harus berbicara kepadamu sebagai manusia duniawi, yaitu seperti bayi dalam Kristus. Ajaran yang kusampaikan adalah seperti susu, bukan makanan keras. Aku melakukan hal itu karena kamu belum dapat menerimanya. Bahkan sekarang pun kamu belum siap untuk makanan yang keras. Kamu belum menjadi manusia yang rohani. Kamu masih saling iri dan berselisih. Hal itu menunjukkan bahwa kamu belum rohani. Kamu berbuat sama seperti orang duniawi. Seorang dari kamu mengatakan, Aku pengikut Paulus, dan yang lain mengatakan, Aku pengikut Apolos. Ketika kamu berkata demikian, Kamu berbuat seperti orang duniawi. Apakah Apolos orang penting? Tidak. Apakah Paulus orang penting? Tidak. Kami hanyalah hamba Tuhan yang menolong kamu untuk percaya. Setiap orang dari kami mengerjakan tugas yang kami terima dari Tuhan. Aku menanam benih, dan Apolos menyirangnya. Tetapi Allah lah, satu-satunya yang membuat benih itu tumbuh. Jadi, orang yang menanam atau yang menyirang tidak penting. Hanya Allah yang penting. Sebab dialah yang menumbuhkan. Orang yang menanam dan menyirang mempunyai tujuan yang sama. Dan setiap orang akan mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya. Kami adalah sesama pekerja untuk Allah. Dan kamu seperti ladang milik Allah. Dan kamu merupakan rumah Allah. Aku membangun dasar rumah itu seperti seorang ahli bangunan. Aku menggunakan karunia yang diberikan Allah untuk melakukannya. Orang lain membangun di atas dasar itu. Tetapi setiap orang harus hati-hati membangun. Dasarnya sudah dibangun. Dan tidak ada yang dapat membangun dasar yang lain. Dasar yang sudah dibangun ialah, Yesus Kristus. Orang dapat membangun di atas dasar itu dengan menggunakan emas, perak, permata, kayu, rumput, atau jerami. Pekerjaan yang dikerjakan setiap orang akan tampak dengan jelas. Sebab akan dinyatakan pada hari itu. Hari itu akan datang dengan api. Dan api itu akan menguji mutu pekerjaan setiap orang. Jika bangunan yang dibangun di atas dasar itu masih tetap berdiri, Ia akan menerima upah. Jika bangunan itu terbakar, Ia akan menderita kerugian. Dia akan diselamatkan. Tetapi ia sama seperti yang melarikan diri dari api. Kamu harus tahu bahwa kamu baik Allah dan roh Allah hidup dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, Allah akan membinasakannya. Karena baik Allah kudus. Dan kamu sendirilah baik Allah. Janganlah menipu dirimu sendiri. Jika ada orang yang berpikir bahwa Ia orang yang berhikmat di dunia ini, Biarlah Ia menjadi bodoh. Supaya dapat bersungguh-sungguh berhikmat. Sebab hikmat dunia ini merupakan kebodohan bagi Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab suci, Allah menangkap orang yang berhikmat apabila mereka mempergunakan kecerdikannya. Dan juga tertulis, Tuhan tahu pikiran orang yang berhikmat. Ia tahu bahwa pikiran mereka tidak berguna. Jadi, kamu tidak boleh bangga tentang manusia. Semua adalah milikmu. Paulus, Apolos, dan Petros. Dunia, hidup, kematian, waktu sekarang, dan masa depan. Semuanya milikmu. Dan kamu milik Kristus. Dan Kristus milik Allah.